Sama halnya dengan Indonesia, Mesir juga sedang membangun ibu kota baru. Bedanya, Mesir saat ini sedang tekor untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Bahkan, Mesir juga kesulitan untuk membayar hutang luar negerinya. Namun tak disangka, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi memecahkan masalah hutang yang menumpuk dengan cara menjual sebuah kota dengan pantai terindah di Mesir kepada Uni Emirat Arab. Hal ini membuat penduduk Mesir murka. Mesir, yang berpenduduk lebih dari 114 juta orang, sedang bergulat dengan krisis ekonomi yang parah, inflasi, dan kekurangan mata uang asing. Selama dua tahun terakhir, kekurangan dolar yang sangat serius mempersulit negara untuk mengimpor barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan barang-barang menumpuk di pelabuhan yang berdampak buruk pada industri dalam negeri. Harga berbagai bahan makanan pokok pun naik dengan sangat cepat, membuat biaya hidup menjadi lebih mahal bagi masyarakat Mesir. Krisis juga membuat jadwal pembayaran hutang luar negeri sangat berat. Ditambah dengan naiknya suku bunga, serta melembahnya mata uang telah meningkatkan biaya pembayaran hutang. Bahkan pada Juni 2023, untuk pembayar bunga saja sudah menelan lebih dari 45 persen seluruh pendapatan negara. Akibat krisis parah ini, menambah jumlah penduduk miskin di Mesir. Seperti yang dilansir dari Reuters, data resmi mengklasifikasikan sekitar 30 persen populasi sebagai kelompok miskin sebelum COVID-19 menyerang. Dan para analis mengatakan jumlah tersebut telah meningkat sejak saat itu. Terseok-seoknya Mesir dalam membayar hutang, tak lepas dari kebijakan Mesir yang menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur. Hal ini termasuk perumahan, kota-kota baru, dan pembangunan jalan Jepang. Mega proyek yang paling menonjol adalah pembangunan ibu kota baru senilai 58 miliar dolar atau sekitar 933,5 triliun rupiah di Gurun Timur Cairo. Awal mula kehancuran ekonomi Mesir sudah terlihat sejak revolusi Mesir pada tahun 2011 dan menurunnya pendapatan dari terusan Suez karena perang di Gaza. Sehingga banyaknya perusahaan pelayaran yang mengubah rute kapal mereka ke sekitar Tanjung Harapan untuk menghindari konflik. Sebelumnya, pemerintah juga mencari kesepakatan dengan IMF pada tahun 2016 hingga berlanjut pada tahun 2020 untuk mengatasi dampak COVID-19. Dari deretan utang tersebut, menjadikan Mesir sebagai negara terbesar kedua yang berhutang ke IMF dengan menyisakan jumlah utang sebesar 11,2 miliar dolar atau sekitar 180,1 triliun rupiah per April 2024 seperti yang dilansir dari halaman IMF. Jumlah tersebut hanya nominal utang kepada IMF. Belum lagi lembaga lainnya. Diperkirakan pada akhir 2023, jumlah utang Mesir sudah mencapai 168 miliar dolar atau sekitar 2,7 kwadriliun rupiah. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB mencapai lebih dari 90% yang bisa dipastikan Mesir tidak akan sanggup membayarnya. Oleh karena itu, muncul ide gila pemerintah Mesir untuk menjual kota Ras Al-Hekmah yang memiliki air biru kehijauan yang bersih dan pantai berpasir putih yang menawan di sepanjang laut Mediterania. Memang, saat ini Ras Al-Hekmah belum menjadi sebuah kota. Namun di masa depan, tempat ini akan berubah menjadi kota modern lengkap dengan kawasan pemukiman, pusat wisata, sekolah, universitas, dan kawasan industri. Rencana pengembangan juga mencangkup kawasan keuangan dan bisnis serta pelabuhan dan bandara. Pada akhir Februari, pemerintah Mesir dan Uni Emirat Arab telah menandatangani perjanjian kerjasama senilai 35 miliar dolar untuk mengembangkan wilayah Ras Al-Hekmah seluas 406 km persegi atau kira-kira sedikit lebih luas dari kota Palemba. Pihak berwenang di Mesir memuji kesepakatan tersebut yang menurutnya merupakan investasi asing langsung terbesar dalam sejarah Mesir sebagai modal kemitraan investasi masa depan yang dapat menghasilkan pendapatan besar dan merupakan titik balik bagi perekonomian Mesir. Perdana Menteri Mustafa Ahmad Boli mengatakan proyek ini diperkirakan akan menarik minimal 150 miliar dolar selama tahap pengerjaan. Berbeda dengan reaksi pemerintah Mesir yang sumberingah karena telah berhasil menjual proyek kota ke Uni Emirat Arab. Penduduk dan tokoh-tokoh Mesir justru sangat marah dengan penjualan tersebut. Hisham Sabri mantan pejabat keamanan yang kini menjadi kritikus menyebut Ras Al-Hikmah sebagai surga dunia dan mengatakan saya benar-benar tidak bisa mengikuti bencana yang dialami Sisi. Dia berjalan dengan kecepatan 250 kecelakaan per jam tulisnya di X. Amir Wakit seorang aktor dan pembuat film juga mengecam Sisi dengan mengatakan siapa yang memberikan hak kepada Abdel Fattah Al-Sisi untuk menjual Ras Al-Hikmah. Maksudku apakah itu warisan ibunya atau warisan ayahnya? Kemarahan ini wajar meskipun demi membayar utang namun akan lebih bijaksana jika proyek tersebut dikembangkan oleh pengembang Mesir yang mampu membayar dalam dolar. Karena dalam hal ini keuntungannya akan tetap berada di dalam negeri. Jika proyek pembangunan kota tersebut dipegang oleh pengembang asing maka keuntungan akan ditransfer ke luar negeri dalam mata uang asing yang jumlahnya berkali-kali lipat dari harga tanah. Meski begitu kota sudah terlanjur dijual dan uang tahap pertama telah disetorkan. Sebagian besar dana tersebut berasal dari uang tunai yang Uni Emirat Arab simpan di Bank Sentral Mesir. Sisanya diperkirakan akan tiba dalam waktu 2 bulan menurut pejabat Mesir. Dampak seketika setelah pencairan dana tahap pertama dari Bank Sentral adalah membaiknya posisi keuangan Mesir. Penjualan ini juga akan memudahkan Mesir untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dana moneter internasional atau IMF. Benar saja. Setelah penjualan ras al-hikmah, pada awal Maret 2024, IMF setuju memberikan dana talangan kepada Mesir sejumlah 8 miliar dolar untuk menstabilkan perekonomian Mesir. Pertanyaan saat ini yang terus menghantui penduduk Mesir setelah terjualnya ras al-hikmah adalah apakah akan ada ras al-hikmah berikutnya? Mengingat, Mesir yang sangat membutuhkan mata uang asing dan menghadapi utang luar negeri yang sangat besar. Dilansir dari Middle East Monitor, Mesir sedang menyusun rencana untuk mengembangkan ras gemila. Hamparan pantai yang sebagian besar kosong di dekat Resor Sharm Al-Se. Mesir sedang bersiup untuk mendawarkan tenat tersebut ke Arab Saudi. Surat kabar Saudi Okas melaporkan kabar tersebut pada minggu 25 Februari 2024 sebelum menghapus laporan tersebut dari situsnya. Meskipun juru bicara Kementerian Perusahaan Umum Abdel Ghani membantah belum ada negosiasi untuk ras gemila, namun Arab Saudi pernah mengetahkan, Pada tahun 2018, bahwa Mesir telah berkomitmen untuk membangun wilayah yang luas di Sinai Selatan untuk melengkapi kota besar dan zona bisnis yang disebut Neom, yang sekarang dibangun Saudi di seberang selatiran. Jika Mesir tidak segera menemukan solusi membayar hutang selain menjual tanahnya ke negara lain, yang sebenarnya penjualan tersebut hanyalah solusi jangka pendek, maka, mungkin lama-kelamaan Mesir hanya akan tinggal sejarah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati